Intro Seru, akan ada tersangka baru kasus Hock Ratna, dalangnya masih aman Dalang Pilpres 2019, kasus Hock Ratna Sarumpet masuk bebek baru Polisi mengisaratkan ada tersangka baru, siapakah tersangka baru tersebut? Jika melihat prosesnya, maka ada tiga nama yang mungkin bisa dijadikan tersangka baru yakni Dhanil, Nani, atau Said KSPI Ketiganya sudah pernah dipanggil sebagai saksi dan secara teori Ketiganya berpotensi dijadikan tersangka Secara hitung-hitungan politik, ini memang sangat merugikan Prabowo Masyarakat sudah terlanjur muak dengan Prabowo yang menyebar Hock bahwa Ratna dipukuli Sementara tim sesnya atau kubunya, satu persatu ditangkap polisi karena terlibat kasus melawan hukum Bagi saya, terserah apakah Dhanil, Nanik, atau Said yang nantinya akan ditangkap Yang jelas ketiganya punya cukup pengaruh di kubu Prabowo dan pendukungnya Apakah salah satunya atau langsung tiga-tiganya, bagi saya sama saja, mereka memang buruk Saya lebih tertarik melihat kondisi atau dampak yang diterima oleh Ratna Yang kini dibuang seperti sampah Ditinggalkan sendiri Orang-orang yang dulu begitu dekat dengannya Berjuang bersama Seperti Fadlison dan kawan-kawan Mereka enggan menjenguk Bahkan lebih buruk dari itu Fadlison mengatakan jengkel dengan Ratna Padahal kita semua tahu bahwa hukum pemukulan tersebut dilakukan bersama-sama Bukan salah Ratna seorang Menurut pengakuan di media, Ratna hanya bercerita bohong pada keluarganya Dia tak pernah bercerita pada Prabowo dan Fadli Dia juga tak pernah mengaku dianiaya pada publik Yang membuat heboh adalah penyebaran yang dilakukan oleh Prabowo dan kelompoknya Jadi andai kebohongan tersebut tetap berada di lingkup keluarga Maka tak akan ada heboh-heboh seperti sekarang Dan tidak akan membuat Ratna ditahan serta ditersangkakan Yang bengsek dan bikin masalah adalah Prabowo dan Fadli Dua orang ini membuat pernyataan macam-macam di media Yang memicu gelombang demo dan kecaman terhadap pemerintah dan kepolisian Maka wajar saja kalau anak Ratna, Atikah Sekilas menggambarkan bahwa ini kebohongan dalam keluarga Bukan tindak pidana Kalau kemudian menjadi isu nasional dan menimbulkan kecaman Yang paling bertanggung jawab adalah orang-orang politik yang memanfaatkan Ratna Lalu seperti apa sih sebenarnya kasus ini? Apakah benar hanya faktor ketidak sengajaan dan murni kesalahan Ratna seorang? Begini kawan-kawan Sebenarnya di galangan elit politik, para ketua umum partai dan pengurus pusat Sebenarnya mereka semua tahu dan mereka tahu betul Ratna itu hanya perubahan ambisi Capres yang kalah berkali-kali Dan mumpung jelang Pilpres Kemudian dimanfaatkan untuk menyerang Jokowi Kalian tanya ke elit purple manapun Mereka semua tahu kok Tapi memang tak akan dibicarakan di media Karena ini jadi rahasia dapur Mereka semua juga tahu kalau Ratna sebenarnya tak mau membuat hoax seperti itu Karena Ratna tahu betul akan mudah dibungkar atau disanggah Tapi karena dibutuk dan dibaksa oleh elit partai berinisial zoom Entah bagaimana ceritanya, Ratna hanya bisa pas cerah dan diam Silahkan diperhatikan Silahkan diperhatikan Tidak ada satu patrah kata pun yang keluar dari Ratna Saat kontres ataupun nge-vlog Dia hanya diam Karena dia tahu kalau sampai dia membuat kebohongan publik Dia bisa di penjara Jadi sebenarnya biang keroknya Yasisong ini Sebab dia yang membujuk dan memaksa Ratna Sampai akhirnya terjadi kompres dan pernyataan-pernyataan liar Dari Prabowo, Sandi, dan elit partai lainnya Sekali lagi, ini memang rahasia dapur Semua elit partai tahu Sementara kita tahunya Ratna yang bikin hoax Dipaksa percaya bahwa Padli, Prabowo, dan sejenisnya itu hanya korban kebohongan Ratna Dalam kondisi seperti sekarang Sebenarnya mudah bagi Ratna Untuk balik membongkar kebusukan ini Tapi masalahnya Dia pasti tak punya bukti untuk menjerat Zong Dan kalau Ratna membongkar kasus ini Dia bisa dilaporkan oleh kubu Zong Dan akhirnya Ratna benar-benar tak diakui Dihina kubu Jokowi Diserang kubu Zong Maka Ratna sekarang hanya bisa diam saja Menerima dan menjalani proses hukum Mana tahu atau mungkin juga sudah dijanjikan Bahwa setelah bebas nanti Setahun atau dua tahun Akan ada kompensasi politik buat Ratna Jadi intinya ini hanyalah lingkaran setan Tak perlu ada pembelaan terhadap Ratna Ataupun tersangka setelah ini Meski sekilas mereka adalah korban Tumbal untuk menyelamatkan elit dari kasus hukum Sejatinya mereka juga jahat Karena diam saja saat dijadikan alat propaganda Sampai hari ini Hanya Ratna yang menjadi tumbal Tapi kalau polisi sudah bilang Akan ada tersangka baru Berarti Akan ada satu orang lagi yang akan dikorbankan Untuk melindungi Pak Zong Polisi yang bekerja profesional Menindak berdasarkan bukti Memang hanya bisa mengikuti alur kucing-kucingan ini Kasus ini bisa berakhir di Ratna Dahnil Nani Atau Said Tapi bisa juga sampai memencarakan Pak Zong Caranya bagaimana? Panggil Prabowo sebagai saksi Ratna Tangkap Prabowo sebagai orang Yang telah menyebarkan huk Baru dari sana Permainan licik song ini bisa diungkap Tapi hal ini pasti sulit terjadi Karena jangankan menangkap Prabowo Karena jangankan menangkap Prabowo Dengan kasus penyebar huk Kasus pembunuhan Dan penculikan saja Tak mampu menyeret Prabowo ke penjara Jendana itu licik jenderal Kita sebagai warganya bisa menghindari Orang-orang jahat ini berpuasa Kalahkan Habisi suara partenya Jangan berikan mereka kekuasaan Atau negeri ini akan diobok-obok lagi Seperti resi mertuanya Prabowo Begitulah kira-kira Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!